Intro Timnas Indonesia memang memperlihatkan kinerja yang luar biasa pada ajang piala AFF tahun ini Bisa dibilang ini adalah tahun keemasan mereka di bawah kepelatihan Sintayong Pasalnya, performa Timnas Indonesia di ajang piala AFF tahun ini setidaknya begitu diperhitungkan karena hanya menelan satu kekalahan saja di final leg 1 Selain itu, Timnas Indonesia juga berhasil membuat para pemain mudanya mendapatkan gelar pemain terbaik ajang piala AFF Maka tidak heran performa impresif ini membawa Timnas Indonesia meraih banyak poin penting untuk mendongkrak ranking FIFA mereka saat ini Bahkan Timnas Indonesia sukses membuat FIFA sampai kaget walaupun mereka bermodalkan sekuat muda Tetapi Timnas Indonesia mampu memperlihatkan kemajuan pesat di ranking FIFA yang notabene sempat tertinggal cukup jauh dan mengalami penurunan terus-menerus Bahkan, jika dibandingkan dengan ranking FIFA yang rilis pada 19 November 2021 Timnas Indonesia mengalami peningkatan Squad Geruda naik dua tingkat ke peringkat ke 164 FIFA menyebut Indonesia sebagai tim dengan peningkatan poin terbesar dan tim Asia paling berkembang dengan tambahan sebesar 11,13 poin saat itu Dilihat dari bulan lalu, Indonesia adalah tim Asia yang paling berkembang Peringkat ke 164 dengan tambahan 11,13 poin Demikian keterangan FIFA Meski begitu, Timnas Indonesia masih berada jauh di bawah Vietnam yang memiliki peringkat paling bagus di antara tim-tim Asia Tenggara Vietnam saat ini meleduki urutan ke 98 di susul Thailand peringkat 119, Filipina 128, Myanmar 152, Malaysia 194, Singapura 160, Indonesia 164, Kamboja 171, Laos 197, dan Brunei Darussalam 188 Tetapi semangat juang pasukan Geruda patut diberi apresiasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.